Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini, Henister Wedding ada update ya. Terutama di bagian template sih update-nya. Oke, ini saya coba bikin satu page ya. Untuk gimana caranya update-nya nanti gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita bikin anvas ya. Oke, kita edit elementor. Nah, nanti di sini ada ending start ya. Nanti kita tunggu loading-nya. Nanti kita refresh di sini, Syncs Template. Nanti dia ada update di 56 sampai nanti ada di 105. Nah, ini kalau yang 56 sampai 105 itu sebenarnya sudah kita tempelin widget-nya. Jadi teman-teman yang mau cepat praktis bisa pakai ini. Kalau misalnya mau ngeditnya gimana nanti kita jelaskan ya. Oke, saya coba pakai yang template yang nomor 70 ya. Kita insert. Kita tunggu proses sampai selesai ya. Lama atau cepatnya sebenarnya tergantung dari hosting kita ya. Sebenarnya saya pakai hosting. Nah, ini sudah keluar teman-teman ya. Nah, ini kan seperti ini teman-teman ya. Ini yang banyak bertanya, dimana sih cara ngeditnya mas? Nah, cara ngeditnya adalah karena dia pakai cover jadi menutup ya. Ini nggak bisa diapa-apain. Nah, teman-teman gampangnya adalah teman-teman nanti ke menu responsive mode ya. Responsive mode. Nah, nanti dipilih dia di mobile atau di desktop ya. Misalnya seperti ini desktop. Nah, teman-teman setelah itu tinggal ke menu navigator. Nah, di klik aja salah satu halaman ini di klik mau di sini, mau di situ. Nah, nanti kan ada cover ya. Nah, di navigator ini kan pasti akan keluar covernya. Nah, teman-teman tinggal hide aja covernya. Nah, ini jadi sekarang dia sudah kelepas. Jadi teman-teman mau ngedit bagian apapun jadi lebih mudah gitu ya. Jadi mau ngedit. Misalnya ini section-nya mau teman-teman edit misalnya mau tampilan di mobile-nya atau tampilan di desktop-nya juga bisa. Sesuai karena misalnya kayak teman-teman mau ganti ini, section header-nya ya. Itu mau diganti. Terus mau di bagian sini mau diganti fotonya juga bisa nanti semuanya. Seperti ini, nanti kalau udah ya tinggal ditukun aja. Nanti teman-teman kalau misalnya nanti mau aktifkan lagi covernya ya. Covernya tinggal di pan lagi. Misalnya mau ngedit, mau ngedit apa namanya, teman-teman tinggal edit aja gitu ya. Kalau udah ya udah tinggal update aja template-nya gitu. Jadi udah enak gitu. Terus kalau mau ganti background-nya juga, kalau teman-teman lihat di sini ada background-nya ya kayak gini. Teman-teman tinggal aturkan saja gitu ya semuanya bisa nanti di covernya. Kalau udah tinggal update. Jadi semuanya sudah enak gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung... Langsung auto play juga soundnya segala macam. Kalau kita klik buka undangan, ya udah keluar. Ya. Seperti itu ke karyatannya ya. Oke. Tutorial gitu aja. Terima kasih. Selamat sore.